Intro Bupati Landak meresmikan operasional pelayanan gedung neonatal intensive care unit, kamar operasi modular rumah sakit umum daerah Landak, serta menyerahkan bantuan gedung laboratorium PCR dari Pemprov Kalbar. Gedung NICU merupakan ruang fasilitas untuk bayi yang memerlukan perawatan intensif, seperti berat badan rendah, fungsi pernafasan kurang sempurna, prematur, hingga menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Sementara kamar operasi modular memiliki sistem kontrol yang terintegrasi. Bupati Karolin Magret Natasya mengatakan, di tengah terbatasnya anggaran dari APBD, Pemkap Landak berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan di rumah sakit umum daerah. Jadi jangan heran kalau rumah sakit landak itu mungkin secara fisik, ya gitu lah, biasa-biasa aja. Tapi yang paling penting itu adalah kualitas pelayanannya. Jadi kalau kita ngomong anggaran rumah sakit, ya kita pepet-pepet sampai pada bagaimana pelayanan baik, tenaga kerjanya senang, ya walaupun mungkin dari sisi fisik bangunan sangat sederhana. Tapi yang penting begitu masuk pelayanannya yang paling penting. Tidak ada gunanya bangunan itu bagus-bagus. Kemudian lantai 10, lantai 15, kalau pelayanannya ngacong. Di angka kematian ibu dan bayi memang terus menurun di Kabupaten Landak, ya. Tetapi ini belumlah ideal dan kita berharap masih bisa terus kita tekan. Dari hulu ke hilir. Nah, nicu ini adalah hilirnya. Hulu-nya adalah mulai dari perawatan dan persiapan ibu yang hamil dan akan nanti melahirkan. Jadi nicu ini adalah di ujungnya, gitu. Tapi kita juga tidak berhenti melakukan intervensi di bagian hulu, yaitu persiapan kelahiran agar ibu-ibunya dapat mempersiapkan buah hati dan kelahirannya dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ia juga berpesan pada seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik kepada semua pasien yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Landak.